untuk memilih materi mana saja yang berbau informasi mungkin lebih up to date lah ya yang sekarang lagi rame sekarang lagi trending makanya kemarin membawakan youtube content creator sebetulnya di SMK juga ada Pak Asep namanya tapi simulasi komunikasi digital kalau dulu Kak KPI hanya belajar tentang komputer dengan aplikasi beberapa aplikasi sekarang simding ini di dalamnya termasuk itu yang tadi konten writer bagaimana dia bikin video buku elektronik itu paket lengkap tapi waktunya singkat mungkin dikenalkan saja akhirnya gitu kita sudah menginjak 7.44 sebentar lagi akan dimulai sudah berapa peserta kan tadi disini dicatati saya 7 atau kalau di pagama tadi juga lebih banyak di pagama disebutkan ya oh ya pagama ada berapa siswa yang sudah bergabung pagama sudah ada 7 tidak apa-apa nanti kita mulai sambil menunggu jam 7.45 memang kalau pagi seperti itu saya juga waktu itu pagi yang tadi kemarin juga gitu nanti siang naik 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 awalnya buka cuma berapa orang beras orang begini naik 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 makin siang makin naik iya sama sama ini kita tinggal 1 menit lagi oh pak asap itu tadi kalau diingat kan kalau ada yang mau apa gitu ya di to nya ini kayaknya sepertinya private semua ke saya oh iya iya mungkin di settingannya to ininya diarahkan ke all dan jadi bisa ngebaca semua gitu iya iya Pak asap kelihatan yang itu yang chat-chat enggak saya enggak kelihatan cuma pagamahnya oh ya nanti saya ingatkan kepada baik udah 7.45 kita mulai saja ya jadi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang kami hormati Pak Putra Gama dan Bu Meliani dari Datin yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini Pak Teddy Hadian terima kasih Pak selamat pagi ya dan selamat pagi juga adik-adik hebat di seluruh Indonesia yang sudah hadir di pagi hari ini luar biasa adik-adik ini sudah menyempatkan waktunya untuk menimba ilmu dengan tarasumber yang hebat kali ini itu Pak Teddy Hadian terima kasih ya mau ada yang terlebih hebat baik adik-adik seluruh di seluruh Indonesia sebelum dimulai saya ingatkan bahwa kalau mau bertanya silahkan mengetikan nanti mengetikan chat ya tapi ditujukannya nanti harusnya ke al-partisipan supaya saya juga bisa membacanya dan yang lain juga bisa melihat jadi kalau mau mengetik dilihat dulu ditujukannya ke al-partisipan baik sebelum dimulai kami perkenalkan dulu nama saya Sepanyil Esmana Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Barat kali ini saya bertindak sebagai moderator yang akan memandu acara ini sampai dengan nanti pukul 9.00 sebelum dimulai saya sekilas saya kurangkan dulu tentang narasumber kita kali ini narasumber kita kali ini adalah Pak Teddy Hadiana SSI tempat tanggal akhirnya di Bandung 2 Juli tahun 1978 dan unit kerjanya saat ini mengajar di SMKN 1 Selat Nasik Kabupaten Bangka Belitung Bangka Belitung itu kan terkenal di Provinsi Bangka Belitung Kabupatennya Belitung Provinsi Bangka Belitung makasih Kabupatennya Belitung Belitung kemudian pendidikannya S1 Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan Kimia dan Kang Teddy ini merupakan Duta Rumah Belajar Provinsi Belitung baik itu sekilas tentang Pak Teddy Hadiana mungkin untuk mempersingkat waktu kurang lebih nantikan sampai jam 9 tapi sebelum jam 9 mudah-mudahan sudah selesai karena akan ada kuis jadi kami serahkan waktu dan tempat sekarang kepada Kang Teddy untuk menyampaikan materi silahkan Kang Teddy terima kasih kepada Pak AC terima kasih kepada Pak Jama Pak Ibu Meliani dari Puslatin yang telah memfasilitasi di sini anak-anakku sekalian siswa-siswi SMK yang hebat dari seluruh Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabarnya pada pagi hari ini mudah-mudahan anak-anakku sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang sesuatu apapun saat ini kondisi kita sedang apa ya dibilang kita khawatir khawatir tapi mudah-mudahan tidak membuat kita takut tetap membuat kita semangat semangat untuk tetap sehat semangat untuk berbuat melakukan sesuatu slogan SMK SMK hebat SMK bisa baik anak-anakku sekalian mungkin sudah disampaikan oleh Pak Hase nama saya mungkin tidak harus di perkenalkan lagi kayaknya ya baik anak-anakku sekalian materi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari itu adalah berkait tentang reaksi reduksi dan reaksi oksidasi sebelumnya izinkan saya juga memperkenalkan diri tadi sudah di awali oleh Pak Haseb nama saya Teddy Hadiana tadi tugasnya mungkin saya akan jelaskan lebih detail nih karena kebetulan saya melihat di daftar peserta itu ada siswa saya juga Pak Haseb saya kebetulan bertugas di kepulauan jadi terpisah lagi dari bangka belitung perjalanan 2 jam menggunakan kapal kayu jadi kami harus nyebrang lagi 2 jam menuju pulau tersebut kalau lihat di peta cari yang namanya pulau mendanau bangka besar kemudian belitung kedang nah mendanau ini pulau kecil dan alhamdulillah ternyata saya menemukan anak-anak yang luar biasa rumah-anak belajarnya anak-anak sekalian yang ada di perkotaan jangan sampai kalah dengan kami yang ada di pulauan dan coba ingat slogan dari rumah belajar bahwa nah ini belajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja ini ternyata dari acara Sapa Duta Rumah Belajar ini kita bisa belajar banyak dan tidak terbatas dengan ruang dan waktu gitu bisa dilajar dimana saja baik itu mungkin perkenalan singkat dari saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asep tadi kita mulai materi ini seperti biasa yang pernah saya sampaikan ketika kita belajar tentang satu pokok bahasan reaksi reduksi oksidasi maka ada dua kata kunci yang kemudian harus kita pahami terlebih dahulu yaitu apa reduksi dan apa itu oksidasi itu yang kemudian harus kita pahami tapi sekali lagi di materi yang ada dua materi sebelumnya saya mengatakan seperti ini banyak anak-anak yang males belajar pertama karena pelajarannya susah tapi ingat kalau susah ditinggalkan bukan jadi mudah malah tambah susah jadi maulah untuk belajar yang ngertilah 50 persennya atau 75 persennya kemudian yang kedua adalah pelajaran ini kita menganggap tidak penting mungkin tadi saya cerita ke Pak Asep SMK ini pelajaran kimia hanya ada di kelas 10 tidak akan menjadi pelengkap saja gitu padahal apa yang dipelajari di kimia ini saya yakin suatu saat akan ketemu di pilihan kompetensi keahlian masing-masing dan baru terbuka oh inilah yang disampaikan guru saya kemarin gitu ya contoh seperti ini mungkin yang jurusan lah atau jurusan perkapalan melihat hal-hal seperti ini kita membuat satu peralatan yang terbuat dari logam yang awalnya kita anggap bahwa ini adalah bahan yang kuat nih tapi ternyata pada selang waktu tertentu ternyata besi ini rusak karena terjadinya korosi nah ini satu contoh terjadinya proses oksidasi terhadap suatu logam yang akhirnya merugikan bagi kita karena bahan yang kita punya akhirnya cepat rusak kemudian yang kedua adalah ini sangat dekat dengan kita handphone kita gak akan bisa nyala nih kalau gak ada ini kemudian kamera kita juga gak bisa nyala jam tangan kita gak bisa nyala peralatan elektronik yang menggunakan batu baterai kalau orang fisika mengatakan listrik ini terjadi karena adanya medan magnet kemudian orang kimia mengatakan bahwa buah reaksi kimia itu bisa menghasilkan energi listrik dan ini adanya dimana dasar pembahasan ini adanya di reaksi reduksi dan oksidasi awal mulanya kemudian yang ketiga nih kebetulan atraksi murid saya nih dulu praktikum terkait tentang reaksi kimia nih pembakaran bahan bakar minyak atau bahan bakar gas itu menghasilkan CO2 air dan energi itu adalah berasal dari reaksi reduksi dan oksidasi ini jadi jangan anggap bahwa apa yang kita bahas hari ini itu tidak akan ketemu tidak nyambung dengan jurusan yang kita ambil bahkan suatu saat kita akan ketemu dan tahu manfaatnya oke tentunya kita bertanya apa yang terjadi bagaimana hal itu bisa terjadi yang kemudian harus dipikirkan berikutnya adalah bagaimana mengatasi kayak tadi korosi bagaimana mengatasi supaya korosi tidak terjadi ketika kita tahu bagaimana hal itu terjadi oke kanan-kanan sekalian sehingga tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ada 4 target yang ingin dicapai adalah nanti kalian harus bisa menjelaskan tentang konsep reaksi reduksi oksidasi kemudian yang kedua adalah dapat menentukan bilangan oksidasi dari atom unsur dalam senyawa atau ion kemudian yang ketiga adalah siswa dapat menentukan mana oksidator dan mana reduktor kemudian yang keempat siswa dapat menjelaskan aplikasi reduksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari jadi nanti akan lebih banyak lagi saya bahas kalau ternyata oh reduksi oksidasi ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita bahkan banyak sekali sudah kita manfaatkan baik kita mulai materi utama ini tentang apa itu reduksi apa itu oksidasi kita mulai dari pengertian ada dua teori besar yang kemudian muncul menjelaskan tentang apa itu reduksi dan apa itu oksidasi yang pertama adalah teori klasik ini berlaku sebelum ditemukannya teori atom modern bahwa teori klasik ini meninjau reduksi oksidasi itu ada kaitannya dengan keterlibatan oksigen di dalam reaksi contoh kayak gini oksidasi ini terjadi karena adanya pengikatan oksigen atau reaksi suatu zat dengan oksigen contoh yang tadi saya sampaikan tapal yang terbuat dari besi gembok yang terbuat dari besi itu akan rusak ketika berkontak dengan oksigen ketika dia berkontak dengan oksigen besi yang awalnya keras mengkilat ketemu dengan oksigen akan berubah menjadi oksida besi yang rapuh berwarna coklat seperti yang ditayangkan ini proses ini akan semakin cepat oksidasi ini akan semakin cepat kalau ketemu dengan air bahkan kalau yang sering nyebrang laut seperti saya dan murid-murid saya kena dengan air laut sama dengan garam itu proses korosi akan lebih cepat lagi kemudian reaksi pembakaran contoh karbon atau bahan bakar lain ketika berkontak dengan oksigen karena dalam kimia reaksi pembakaran adalah reaksi suatu zat dengan oksigen menghasilkan CO2 jadi tinjauan teori klasik ini adalah reaksi pengikatan oksigen perhatikan di sini besi ini awalnya tidak memiliki oksigen ketika dia bereaksi dengan oksigen maka besi ini kemudian akan memiliki oksigen berubah menjadi oksida besi karbon yang awalnya tidak memiliki oksigen bereaksi dengan oksigen mengikat oksigen menjadi CO2 maka oksidasi dikatakan sebagai reaksi pengikatan oksigen berikutnya ini adalah reaksi reduksi ini kebalikannya kalau oksidasi itu pengikatan kalau reduksi ini adalah reaksi pelepasan oksigen ini biasanya banyak digunakan di dalam proses pemurnian logam ini contoh yang saya tayangkan adalah ini adalah timah oksida ini timah 4 oksida yang diperoleh dari biji timah kemudian dilebur awalnya bentuknya seperti ini ketika dia sudah direduksi direduksi oksigennya dihilangkan maka akan terbentuk timah yang mengkilat seperti ini ini reduksi yaitu pelepasan oksigen teori yang kedua itu ada kaitannya dengan teori atom modern teori atom modern di mana teori atom modern ini abad ke-20 sudah mulai ada teori atom modern di mana tinjauan terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi itu tidak lagi oksigen tetapi keberadaan elektron di mana oksidasi itu dikatakan sebagai reaksi pelepasan elektron tandanya apa ketika elektron ini diikat eh sorry oksidasi adalah pelepasan elektron yang kemudian ditandai dengan naiknya bilangan oksidasi jadi oksidasi ini adalah pelepasan elektron yang menyebabkan naiknya bilangan oksidasi kalau jangan ketuker ya kalau di teori klasik pengikatan tetapi oksigen kalau di teori modern adalah pelepasan elektron sedangkan reduksi itu adalah reaksi pengikatan elektron ditandai dengan apa turunnya bilangan oksidasi jadi terjawab tadi kata kunci tentang apa itu reduksi apa itu oksidasi tetapi muncul kata baru yaitu bilangan oksidasi apa itu bilangan oksidasi kita akan bahas apa itu bilangan oksidasi bilangan oksidasi ini memang banyak banyak kalau kita baca di beberapa referensi di buku ada yang mengatakan muatan negatif atau positif dalam atom ada yang mengatakan muatan elektron tapi intinya adalah bilangan oksidasi ini adalah menunjukkan muatan bisa positif bisa negatif dalam suatu atom sebetulnya dia menandakan apa menandakan jumlah elektron yang telah diterima dan di serahkan jadi intinya adalah bilangan oksidasi ini kaitannya dengan jumlah muatan muatannya ini bisa positif bisa juga negatif tergantung dia menerima atau menyerahkan elektron kita misalkan begini ketika besi ini tidak ada apa-apa di bagian atas biasanya kalau muatan itu dicampurkan di atas ini bilangan oksidasinya 0 berarti dia tidak memiliki muatan tapi ketika kita tuliskan Fe2 plus maka bilangan oksidasinya adalah plus 2 atau positif 2 yang kita sebut biasanya ini ion makanya ion didefinisikan sebagai atom yang bermuatan bisa positif bisa negatif ini kemudian aluminium bilangan oksidasinya 0 ketika Al dituliskan Al 3 plus maka 3 plus ini adalah merupakan bilangan oksidasi untuk ion Al kalau tidak dituliskan berarti 0 Cl2 atau klor ini bilognya 0 tapi ketika dituliskan Cl min maka bilognya adalah negatif 1 S8 ini sulfur bilangan oksidasinya 0 tetapi ketika dia bentuk sulfida S2 min maka bilognya adalah min 2 jadi bilog ini menunjukkan muatan bisa positif atau negatif apa kaitannya bilog dengan elektron sehingga tadi dikatakan pengikatan elektron menyebabkan turunnya bilog pelepasan elektron menyebabkan naiknya bilog memang apa sih fungsi elektron dan bagaimana peran elektron di dalam penentuan bilangan oksidasi kita lihat ini ya ini silahkan Kang Asep Pak Asep Halo Halo Pak Halo ini diantara anak-anakku sekalian mungkin masih mengingat ini partikel atom yang berwarna merah kemudian ada juga partikel atom yang berwarna putih dan diantara teman teromes agama menurut apa Halo ya tadi masih masuk ke bagaimana tadi saya ulang kontennya kalau tadi ada enggak tadi ada Oh nggak soalnya tadi tiba-tiba kayak yang putus gitu sinyal kayak itu sekarang gambarnya kelihatan Pak kelihatan putus gaya tadi materi anak-anak Halo ya ada bagaimana ya ada-ada kelihatan lanjut aja eh asyap nanti minta tolong ini kayak interaktif sedikit nih bagi yang mau menjawab silahkan di ketik di kolom di kolom chat baik-baik-baik nah ini yang nanti untuk anak-anak sekalian kalau yang ingin menjawab silahkan ketikkan di kolom chat kemudian tuh nya nih nanti disetting ke all attended ya all ada silahkan yang dipilih dulu lanjut dulu nih ini adalah struktur atom nih ada pertanyaan di bawah ini model atom siapa sih yang saya gambarkan nih yang pertama ini ya partikel penyusun atom yang berwarna merah itu namanya apa kemudian yang berwarna putih itu namanya apa berwarna hijau apa nah pertanyaan nomor duanya adalah partikel penyusun inti itu apa saja yang ketiga gambar model atom yang saya cantumkan di sini nih yang ditamping ini itu sebetulnya sesuai dengan model atom yang dijelaskan oleh siapa kan sudah ya kalau nggak salah di semester satu terkait tentang teori atom ini Alam Syah Ramdi tanya ini udah udah jawab nih Pak Asya ya ya oke dari Bapak Alam Syah yang merah ini adalah nukleus nukleus yang hijau itu adalah elektron ini baru betul satu nih terima kasih nih Alam Syah nih ya dari tadi semangat sekali ya ya pengen masuk gitu dari tadi masuk luar biasa ya yang lainnya silahkan ketikan jawabannya di menu chat dan alamatnya harus ke olfarsisipan ya ya betul jadi ini warna hijau sudah terjawab oleh Alam Syah ya ini kalau yang warna warna merah nukleus nukleus itu nama umum untuk inti jadi kalau warna merah itu bagian dari inti tapi namanya apa nih gitu jadi ada lagi yang menjawab dari Siti Rayyan Nur Padilah Siti Rayyan untuk nomor dua katanya ya berdua dia menjawabnya partikel penyusun inti adalah neutron dan proton web ya luar biasa nomor dua biasa dari Siti Rayyan ini sebetulnya menjawab yang tadi Pak Asef yang ditanyakan merah putih itu merah putih sebetulnya terjawab itu otomatis warna merah itu adalah proton yang bermuatan positif yang warna putih itu adalah neutron trohan partikel penyusun inti nukleus disebutnya itu adalah dua berarti proton dan neutron yang berjawab ini nomor tiga kayaknya nih belum ada yang jawab ayo nomor tiga siapa yang bisa jawab ayo ya nomor tiga para siswa-siswa hebat ayo ini sudah terjawab nih tadi yang warna merah adalah proton yang warna putih neutron yang jauh itu adalah elektron nomor tiga ini yang belum nih waktu semester satu pernah belajar tentang yang namanya teori atom sebetulnya ada yang yang paling lama itu adalah teori atom daltoni yang mengatakannya gitu bang bola pejal kemudian ada Thompson ya kemudian ada Rutherford kemudian ada tadi ada yang menjawab dari jessica kayaknya nih jessica masih belum tepat nih Pak Aceh belum ya kalau Rutherford ini hanya satu kulit nih kalau ini terdiri dari beberapa kulit nah kan ada ada dua nih nah jari jari atomnya ini disebut sebagai kulit atom kalau Rutherford itu itu hanya mengatakan ada satu gitu ya Oh ini hairulum nih mengatakan dalton-ton yang kemudian Selna mengatakan teori atom boris hebat nih berarti masih ingat sebetulnya teorinya nih cuman kalau Dalton ini mengatakan bahwa atom ini bola pejal ya bola yang berisi padat seperti halnya bola golf tuh atau lahar laharnya apa namanya kalau kita di sepeda ya biasanya ada bola besinya tuh itu Dalton jadi Dalton itu tidak mengatakan ada ada kulit atom jawaban yang tepat adalah yang diberikan oleh Selna nih Selna oke Selna luar biasa ya berarti Selna itu sepertinya dari belitung ya Kang ya Oh iya ya gurunya hebat sesuanya juga hebat Alhamdulillah jadi Selna betul sekali ini adalah teori atom boris yang mengatakan bahwa inti terdiri proton neutron ya kemudian di sekelilingnya berada elektron dalam kulit-kulit tertentu jadi buat ini sudah spesifik ada tingkatan energinya atau berupa kulit-kulit tertentu tapi hebat-hebat masyaf nih semangat pagi nih semangat nih soalnya biasa ini baik kita lanjutkan ya ya lanjut silahkan kita lanjutkan nih anak-anak sekalian tadi dikatakan bilok ini adalah jumlah muatan bisa positif bisa negatif oke kemudian tadi di tayangan sebelumnya disebutkan bahwa elektron ini bermuatan negatif 1 kita tuliskan min 1 apa kaitannya mengikat elektron dengan turunnya bilangan oksidasi atau melepas elektron kaitannya dengan naiknya bilangan oksidasi oke saya jelaskan seperti ini reduksi adalah pengingkatan elektron dia akan menyebabkan penurunan bilangan oksidasi misal saya punya atom sulfur nih S kemudian dia mengikat elektron kalau mengikat elektron itu elektronnya diletakkan di sebelah kiri plus dari atom ion atau unsur yang bertanggutan kemudian S ini bermuatan S2 min setelah mengikat elektron akan bermuatan S2 min logika matematikanya seperti ini sulfur dalam kondisi bebasnya dia bermuatan 0 atau bilapnya 0 ditambah dengan elektron yang muatannya min 1 ini sama dengan hasilnya harus min 2 nah ini secara matematis bisa kita lihat nih 0 ditambah titik-titik elektron sama dengan min 2 berarti kita akan mengisi disini harus dikalikan 2 pak jadi min 2 nih nah sehingga sulfur menjadi S2 min itu akan mengikat 2 elektron inilah kenapa elektron kalau diikat menyebabkan turun iya karena elektron sendiri kemuatan negatif jadi kayak kita menambahkan bilangan negatif yang ada bukan bertambah tetapi berkurang misalnya lagi nih kita punya besi 3 plus nih besi 3 plus kemudian mengikat elektron dan dia berubah menjadi besi 2 plus ya nah besi 3 plus ini bilangan oksidasinya plus 3 ditambah elektron dengan min 1 ini akan menghasilkan plus 2 maka otomatis dia hanya mengikat 1 elektron saja karena 3 ditambah min 1 kan sama dengan 3 min 1 hasilnya pasti plus 2 ya oke berikutnya nah ini kira-kira nih ada yang bisa jawab mn4 plus berubah menjadi mn2 plus berapa elektron yang dia ikat oke silahkan dijawab di kolob chat nih mn4 plus ya awalnya bermuatan positif 4 kemudian berubah menjadi positif 2 itu gara-gara dia mengikat berapa elektron kira-kira kalau elektronnya dalam min 1 ayo kan siswa siswi hebat ayo ketikan jawabannya ya di menu chat ayo ada nih ayo kuncinya adalah kalau dia mengikat seakan-akan ditambah min Sena Hairul Ulung oh ini udah 2 nih yang jawab nih kalau ditanya jumlah tapi betul nih sebetulnya maksudnya tahu lah jawabannya sudah betul nih kalau dia mengikat berapa elektron elektron itu min 1 jadi jumlahnya yang diminta bukan muatannya sehingga kita tinggal sebutkan aja kalau min 2 butuhnya oh berarti kita butuh 2 elektron gitu untuk mengisi disini ya nah cukup sebutkan 2 elektron oke saya tuliskan seperti ini saja ya ya ini awalnya plus 4 gitu ya ini kita menghitung jumlah nih ditambah elektron itu adalah min 1 supaya dia menjadi plus 2 ini pasti secara matematika oh berarti 4 harus dikurangi dengan 2 nih 4 harus dikurangi 2 supaya hasilnya plus 2 maka disini ya kita tinggal masukkan aja angka 2 nah angka 2 yang kita masukkan di depan ini itu menunjukkan banyaknya elektron gitu ya 4 plus 4 menjadi plus 2 itu mengikat 2 elektron ini yang dikatakan kenapa reduksi akan menyebabkan penurunan bilangan oksidasi karena elektron bermuatan nih jadi yang betul itu hairul umam hairul ulum ya 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 hairul ulum karena jessica walaupun penulisannya dia masih menggunakan muatan min 2 gitu padahal yang diminta berapa jumlah elektronnya gitu tapi saya tidak ketangkep kok maksudnya dia jawabnya 2 gitu ya ya betul 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 maksudnya sih sudah betul ya nah maksudnya sudah betul baik lanjut dulu Pak Asif ya silahkan dilanjut oke nah sekarang kita lihat oksidasi dia dikatakan pelepasan elektron kalau tadi mengikat itu dijumlahkan kalau melepas itu adalah negatif contoh ini natrium natrium ketika melepas satu elektron dia akan berubah menjadi Na plus ya nah itu sebetulnya kita hanya mengingat aja oh natrium ini biloknya 0 karena tidak dikantumkan nih ya kalau dia negatif kalau dia melepas berarti tandanya negatif nih negatif elektron berarti elektron itu min 1 hasilnya adalah plus 1 nah tolong perhatikan di sini tanda negatif itu menandakan dilepas negatif kali negatif itu kita sudah tahu nih di matematika nih konsep dasar matematika ketika kaitannya bilangan positif dan negatif negatif kali negatif akan menghasilkan positif hingga 0 plus 1 itu hasilnya plus 1 sehingga natrium ini hanya melepas satu elektron saja ya bedakan dengan ini SN2 plus kemudian berubah menjadi SN4 plus ya berapa elektron yang dia ikat maka matematisnya adalah plus 2 2 dikurangi nah ini min 1 hasilnya harus plus 4 nah angka di sini berapa berarti adalah 2 harus 2 ditambah 2 berarti angka di sini supaya menjadi 2 kita harus mengalihkan di depan ini dengan angka 2 ketika kita mencantumkan di sini 2 maka elektron yang dilepaskan itu adalah jumlahnya 2 elektron jadi ingat kalau reduksi itu mengikat plus elektron kalau oksidasi itu adalah melepas elektron hingga minus gitu ya ini silahkan dijawab lagi nih kalau saya puji ammonium AL3 plus dengan melepas elektron kira-kira berapa elektron yang dia lepas nih jumlah elektron ya enggak usah dicantumkan muatannya nah silahkan anak-anakku sekalian nih kalau saya punya aluminium yang awalnya tidak bermuatan kemudian dia berubah menjadi ion aluminium plus 3 itu dia melepas berapa elektron sih gitu silahkan ada yang mau jawab nih jelahkan nih oh ini sudah ada dari Sena nih Pak Asef Sena jawabannya katanya 3 kita cek ya oh betul sekali ini 3 sebab Sena nih menyimak berarti dari tadi nih ya dari 0 karena materi ini di sekolah baru hari ini Pak Asef oh begitu ya makanya saya tugaskan suruh-suruh ngikut PIKON baru nanti setelah ini kayak tes terpisah mereka ya jadi ini betul sekali dari 0 menjadi plus 3 berarti kita harus menambahkan 0 dikurangi ya ini ini 1 nih berarti ini harus dikalikan 3 karena kita harus melepaskan 3 elektron AL harus melepaskan 3 elektron supaya berubah menjadi AL 3 ya ini terkait tentang ee log ya oke aku Asef rehat nih kayaknya sebentar ya peregangan dulu nih oh iya iya ya anak-anak mudah-mudahan tidak ngantuk nih ya baik anak-anak nanti kalau ada pertanyaan dari Pak Teddy langsung jawabnya di alpanelist ya seperti tadi Sena yang jawab 3 itu tidak terlihat kalau ke saya begitu oh iya memang private nih Pak Asef private biar biar lebih interaktif yang lain juga bisa jawab jadi apa-apa salah salah pun tidak apa-apa karena kan kita belajar gitu ya kelas juga kan seperti itu ya Pak Teddy ya kalau misalkan salah itu bukan berarti kita itu jukur gitu itulah proses belajar gitu justru dengan salah itu kita jadi tahu nanti silahkan Kang Teddy ya benar bentar baik para siswa siswi yang baru bergabung kali ini para siswa dan siswi sedang berada di acara Sapa DRB dari yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kemendikbud jadi program Sapa DRB ini akan menghadirkan guru-guru hebat di seluruh Indonesia edukerungan belajar yang akan memberikan materi-materi sesuai dengan yang kita temui di sekolah karena sekarang sedang ada penyebaran 19 jadi program Sapa DRB ini mudah-mudahan bisa menjadi pengganti atau pelengkap dari materi-materi yang mungkin saat ini tidak bisa didapatkan oleh adik-adik semuanya di sekolah jadi adik-adik di sekolah di rumah yang saat ini hadir sudah sangat luar biasa ada di dalam event ini atau acara ini karena kita akan menempat ilmu yang sangat berharga baik Pak Pak Teddy silahkan dilanjutkan agak sedikit ini Pak Asen jadi lambat oh ininya ya powerpointnya powerpointnya ya memang mungkin kalau di presentasi ini jadi lebih ini ya lebih berat ya Pak Teddy ya kalau sambil saya lanjut Pak Asen ya iya silahkan baik anak-anak sekalian nah ini ini mudah ya untuk menentukan bilangan oksidasi kalau tinggawannya dia berupa satu atom bebas atau satu ion saja yang jadi masalah adalah bagaimana kalau seandainya atom ini berada dalam bentuk persenyawaan sehingga kita harus menentukan berapa bilangan oksidasi muncullah aturan untuk penentuan bilangan oksidasi ini aturan penentuan bilangan oksidasi yang pertama itu adalah nah ini untuk unsur bebas ini seperti yang tadi dicantumkan di awal ini unsur bebas ini adalah unsur yang secara bebas ditemukan di alam dan dia berdiri sendiri contohnya natrium itu ditemukan di alam berada dalam kondisi bebas besi juga ya oksigen hidrogen klor ya ini adalah yang dikatakan sebagai atom bebas dia tidak ada pencantuman positif negatif di bagian atas ini tidak ada pencantuman positif negatif di bagian atas ini maka dia memiliki muatan 0 atau bilangan oksidasinya 0 kemudian aturan yang kedua adalah bilangan oksidasi atom logam ya ini atom logam ini kenapa pernah belajar di sistem periodik di semester 1 kayaknya ya bahwa bilangan oksidasi dari atom logam dalam senyawa itu biasanya positif dan semuanya pasti positif logam alkali ini golongan 1 nih golongan 1 lithium, natrium, kalium, rubodium, cesium, francium ya ini kalau kita biasanya nyingkat haji lili naik krabon, ces, prang katanya gitu ya ya lithium, natrium, kalium, rubodium, cesium, francium ini muatannya semua positif 1 ketika dalam senyawa golongan 2 itu pasti positif 2 beli mangga, campur sirsak, bala-bala, rambutan nah itu ya ini golongan 2A nih ya itu pasti positif 2 kemudian golongan 3A nih baga inti itu adalah positif 3 nah ini yang keempat adalah sorry ini logam transisi ya logam transisi itu adalah golongan B ya itu umumnya memiliki lebih dari 1 bilangan oksidasi dan biasanya kalau di dalam soal itu sering dikeluarkan sebagai soal karena C, U, M, N, C, R atau logam transisi itu lebih dari 1 biasanya dijadikanlah soal untuk dicari berapa bilangan oksidasi C, U, M, N, C, R karena yang 4 ini dia bisa positif bisa negatif seperti dicantumkan di bawah golongan 5 juga bisa positif bisa negatif jadi tidak bisa dijadikan sebagai patokan harus meninjau tetap golongan 1 golongan 2 golongan 3 baik lanjut nih aturan yang ketiga aturan yang ketiga adalah bilangan oksidasi dari oksigen nih ingat ya tadi kalau oksigen dalam bentuk atom bebas itu 0 rumusnya O2 nah ini kalau oksigen dalam bentuk sinyawa oksigen dalam bentuk sinyawa itu pasti min 2 contoh kalau saya cantumkan ini saya keluarkan Na2O atau Natrium Oksida maka oksigen di sini oksigen di sini pasti min 2 muatannya kemudian jika saya cantumkan berikutnya adalah Fe2O3 yang karat besi tadi nih ya besi 3 oksida maka oksigen di sini juga pasti min 2 magnesium oksida magnesium oksida juga di sini pasti min 2 nah di sini ada pengecualian nih kecuali pada senyawa peroksida A2O2 ini biasanya dipakai infektan nih Pak Asep A2O2 ini ya khusus dalam persenyawaan peroksida oksigen itu min 1 tapi ini khusus aja gitu ya kemudian ada juga senyawa yang oksigen di florida itu oksigennya plus 2 tapi ini juga kasus khusus ya peroksida dengan oksigen di florida di florida itu kasus khusus sehingga secara umum oksigen ini adalah min 2 A2O4 sama oksigennya di sini adalah min 2 aturan berikutnya ini adalah bilangan oksidasi atom hidrogen dalam senyawa adalah plus 1 jadi kalau ada H2SO4 ini Hnya pasti plus 1 jadi ingat aturannya nih kalau ada H di dalam persenyawaan Hnya pasti plus 1 HCl ini juga sama pasti plus 1 bisa menyetrat juga Hnya plus 1 kecuali ini disebutkan pada senyawa hidrida contoh natrium hidrida litium hidrida litium aluminium hidrida hidrida di sini hidrida di sini adalah min 1 tapi ingat ini pengecualian privat khusus dari hidrogen ya tidak banyak senyawanya sehingga yang perlu kalian ingat adalah hidrogen itu dalam senyawa umumnya plus 1 aturan berikutnya bilog ion tunggal atau bilangan oksidasi ion tunggal adalah sebesar muatannya contoh ini Mn4 plus ini enak yang tadi yang disebutkan di pertama kalau ada 4 plus maka pasti bilognya adalah positif 4 Sn4 plus itu juga Sn bilognya pasti plus 4 Al3 plus itu berarti muatannya pasti plus 3 jadi muatan yang dicantumkan di atas itu merupakan bilangan oksidasi dari atom tersebut ya sulfur atau sulfida S2- sulfida S2- maka dia memiliki bilangan oksidasi min 2 min 2 oke nah ini perlu dicermati nih jumlah bilangan oksidasi seluruh atom dalam senyawa itu pasti 0 karena senyawa ini keberadaannya stabil contoh H2 SO4 kalau kita tinjau H nya plus 1 ya O nya adalah min 2 tetapi muatan totalnya nih ya muatan totalnya dari H2 SO4 muatan total dari H2 SO4 itu adalah 0 ACL ini adalah plus 1 ya CL min 1 maka totalnya adalah 0 Natrium oksida Na nya plus 1 O nya min 2 tetapi dalam senyawanya nih jumlah bilangan oksidasi seluruh atom dalam senyawa itu 0 maka dalam senyawa Natrium oksida ini bilangan oksidasinya 0 nah bedakan lagi nih jumlah bilog seluruh atom atau ion poliatomik itu adalah sebesar muatannya jadi anak-anakku sekalian ion Mn 4 plus Sn Al S2 min itu dikatakan sebagai ion monoatomik hanya terdiri dari satu atom saja ada juga dikenal dengan ion poliatomik yang terdiri dari lebih dari satu ion SO 42 min itu termasuk poliatomik sehingga muatannya atau bilangan oksidasinya ini adalah min 2 jadi bilangan oksidasi dari sulfat ini ion sulfat atau min 2 Mn O4 min atau kita sebut dengan permanganat ion permanganat ini ya memiliki bilangan oksidasi totalnya adalah min 1 jadi apa yang dicantumkan di bagian kanan atas tuh kanan atas itu sebetulnya menunjukkan bilangan oksidasi O4 3 min atau kita kenal dengan phosphat itu juga muatannya 3 min dan 3 min ini menjadi bilangan oksidasi untuk phosphat lanjut dulu ya kalau belum ada ini nah ini contoh bagaimana cara penentuan bilangan oksidasi secara utuh misal soalnya seperti ini biasanya tentukan bilangan oksidasi Mn pada senyawa atau ion berikut soalnya itu tentukan muatan Mn nya saja yang diminta hanya muatan Mn nya saja ini nah di dalam senyawa Mn O2 ingat kalau dalam senyawa total ya itu muatannya 0 tetapi yang ditanya hanya Mn nya saja bagaimana caranya kita uraikan disini anak-anakku sekalian Mn atom Mn itu jumlahnya 1 maka kita tuliskan 1 atom Mn kemudian atom oksigen nya ada 2 maka kita tuliskan ada 2 oksigen nah nanti bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi nya kita kalikan nih 1 Mn dikalikan dengan Mn ada 2 oksigen 2 oksigen ini namanya angka indeks ya menunjukkan banyaknya atom 2 oksigen kita kalikan dengan oksidasi oksigen nanti sama dengan ini adalah muatan totalnya muatan total diambil dari mana dari sini kalau dia senyawa tidak dicantumkan maka bilangan oksidasi nya adalah 0 ingat aturan yang ini ya jumlah bilangan atom dalam senyawa adalah 0 karena tidak dicantumkan di bagian atas ini maka kita uraikan nih 1 kali Mn artinya adalah ada 1 atom Mn kita substitusi bilangan oksidasi Mn ini tapi karena kita yang kita cari adalah Mn maka kita masukkan 1 kali Mn artinya adalah ada 1 atom Mn dengan bilangan oksidasi yang kita cari ditambah 2 ini adalah jumlah dari atom oksigen oksigen bilangan oksidasi oksigen di dalam senyawa adalah poinnya ada di sini nih ya negatif 2 maka kita masukkan 2 dikali min 2 muatan totalnya karena tidak ada dicantumkan di bagian atas maka 0 maka 1 kali Mn adalah Mn Mn ditambah negatif 4 itu hasilnya 0 Mn ditambah negatif 4 0 kita pernah belajar nih matematika Mn ditambah min 4 sama dengan 0 maka Mn sama dengan maka kalau di logika kan juga tapi kalau aturan matematika kita mau pakai negatif 4 pindah ruas artinya melewati sama dengan maka ber ininya berganti dari awalnya negatif menjadi positif kalau dia positif jadi negatif jadi ketika dia pindah ruas bilangan negatif menjadi positif positif menjadi negatif sehingga kita bisa tahu Mn dalam senyawa itu adalah plus 4 kemudian yang kedua Mn O4 2 min sama ini ada 1 Mn dikalikan dengan bilangan oksidasi Mn ditambah nah ini hati-hati nih ada 4 oksigen maka kita cantumkan 4 dikali bilangan oksidasi dari oksigen muatan totalnya adalah nah kita cantumkan disini nih ada 1 kali Mn ditambah 4 dikali karena oksigen ini adalah oksigen ini adalah min 2 nih oksigen min 2 sebelahnya ada 4 4 dikalikan min 2 muatan totalnya ini min 2 ingat bukan 0 tetapi min 2 sesuai dengan aturan jumlah wilok seluruh atom atau ion poliatomik itu sebesar muatannya berarti min 2 oke ya kalau kita teruskan lagi operasi matematikanya akan didapatkan Mn plus min 8 itu sama dengan min 2 kalau kita lanjut lagi nih pindah ruas negatif 8 pindah ruas menjadi plus 8 sehingga Mn sama dengan min 2 plus 8 sehingga kita dapatkan min 2 tambah 8 itu adalah sama dengan plus 6 ya kita dapatkan hasilnya Mn ini memiliki muatan plus 6 lanjut lagi nih contoh yang berikutnya misalnya saya ambil yang lebih banyak lagi ada 3 3 unsur ya atau 3 atom yang ada di dalam senyawanya tentukan bilangan oksidasi C pada senyawa atau ion berikut H2 C2O4 tapi biasanya saya menyingkat gini aja Pak Aset nih biar gampang menuliskan buat anak-anaknya ya jadi tidak lagi disebutkan bilangan oksidasinya jumlah atomnya kita cantumkan aja sesuai dengan rumusan matematika ada 2H ada 2C ada 4O 2H ditambah 2C ditambah 4O O harus sama dengan muatan totalnya ini lebih simpel lagi ya anak-anakku sekalian ya kita hanya tinggal mencantum ada berapa H ada berapa C ada berapa O jadi ini sudah lebih mudah lagi kita tinggal substitusi di dalam aturan tadi disebutkan H ini dalam senyawa pasti positif 1 saya cantumkan berarti 2 dikali 1 ditambah karena C ini yang kita cari maka 2C ditambah 4 O O ini kita substitusi nih O dengan muatan min 2 muatan totalnya adalah 0 maka 2 kali 1 tambah 2C ditambah 4 kali min 2 ini kalau kita operasikan adalah 2 ditambah 2C ditambah min 8 ditambah dengan 0 ya sehingga yang kita cari C nya nih sehingga yang harus pindah ruas adalah minus 8 dengan plus 2 yang tadi saya katakan ketika min 8 pindah ruas maka dia akan berubah menjadi positif 8 ya 2 positif awalnya berubah menjadi negatif 2 sehingga 2C sama dengan 8 min 2 selesai belum? nah ini hati-hati jangan sampai terjebak nih ya 2C sama dengan 6 itu kalau ada 2C sehingga kalau ditanyakan berapa bilog C itu maka yang harus kita jawab adalah C nya harus 1 maka nah ini kalau tadi penjumlahan positif jadi negatif negatif jadi positif kalau perkalian karena 2C ini perkalian nih ketika dia pindah ruas ke kanan maka berubah menjadi pembagi 2C sama dengan 6 maka C sama dengan 6 dibagi 2 karena dia pengali jadi pembagi maka C sama dengan plus 3 sehingga bilog C di dalam senyawa H2C24 itu adalah plus 3 nah ini silahkan anak-anakku sekalian kita interaktif nih FE pada senyawa berikut nih berapa muatan besi di dalam senyawa FE2O3 nah uraikan seperti tadi silahkan kalau yang mau jawab nih berapa besi di dalam senyawa berikut uraikan ada berapa FE ada berapa O kemudian muatan totalnya berapa baik silahkan mau jawab langsung di langsung di kolom chat saja chat silahkan nih keluarin kertasnya kalkulator juga boleh lah gak kelihatan di sini hehehehe pakai kalkulator juga boleh ya bebas bebas karena ini Pak Asep nanti kalau udah jago ini sebetulnya tanpa tanpa dihitung sudah bisa ditebak tebak sebetulnya Pak Asep kalau sudah diguraikan seperti tadi karena kita sudah punya patokan standar oh oksigen itu min 2 nih gitu kalau kita tempatkan misalnya enggak apa di sini ya min 2 nih tempatnya di sini gitu min 2 kali 3 akhirnya min 6 kan berarti di sebelah ini juga harus positif 6 tapi nah kembali lagi kita dikit-dikit nih bisa diuraikan mungkin kalau sudah paham dan sering berlatih-latihan soal mungkin bisa seperti itu ya Pak Teddy ya betul apalagi kalau soalnya pilihan ganda itu kan bisa menghemat waktu gitu kalau diuraikan ya mau tidak mau harus ngikutin atas oke baik anak-anakku ada yang sudah selesai kah? ada yang sudah selesai atau belum? halo sepertinya sedang asik nih oh kayaknya lagi ngitung nih sudah ada yang ngerjain nomor 3 kayaknya ini oke silahkan boleh lah nomor 1 boleh nomor 2 boleh nomor 3 boleh atau mau satu-satu juga jawabannya boleh nomor 1 dulu nomor 1 dulu boleh misalnya nomor 1 berapa? wah ada ini katanya protes nih susah dimengerti Pak oke gak apa-apa nanti saya ulang ya untuk menjawab soal ini disimak baik-baik tahapannya ya mungkin yang tidak jelasnya sudah dimengertinya bagian mana untuk Adianto Gantang ini Adianto Gantang ini jangan-jangan tidak menyuak dari awal nih baru gabung kayaknya ini gak apa-apa tapi biasanya gitu Pak saya memang kadang di kelas juga harus ulang 2-3 kali kadang-kadang ya betul baru mungkin ada anak yang cepat tanggap dia 1 kali diterangkan ngerti gitu ada yang harus sampai 2-3 kali ada yang 3 kali gak ngerti-ngerti ya tapi luar biasa lah Pak dengan mau taunya gitu iya iya baik sudah ada nih atau masih bingung atau saya jadikan contoh lagi nih kayaknya kalau gak ada jawab nih betul 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 kita bahas sama-sama ya kita bahas satu-satu nih ini besi 12 saya ulang ya kita cukup berhitung seperti ini untuk yang Pak Adianto Gantang nih ya untuk menguraikan ini kita hitung 2 dan 3 ini adalah angka indeks untuk masing-masing atom penyusun senyawa ya kita bisa tuliskan bahwa di dalam senyawa ini ada 2 Fe kemudian ada 2 Fe ada 3 oksigen yang sama dengan muatan totalnya ingat 2 Fe itu maksudnya adalah 2 dikalikan dengan bilangan oksidasi Fe 3 dikalikan dengan bilangan oksidasi oksigen karena di dalam aturan ini nih yang ada di samping ini nih aturan yang ada di samping ini yang aja saya tidak hilangkan ya biar kalian bisa baca ulang disitu aturannya bahwa yang diketahui itu pasti oksigen yang besarnya adalah negatif 2 maka kita substitusikan disini 3 dikalikan min 2 sama dengan 0 2 Fe plus 3 dikali min 2 itu hasilnya adalah min 6 sehingga min 6 ini kalau kita pindah ruas yang kita carikan Fe ini 2 Fe sama dengan positif 6 2 Fe itu sama dengan positif 6 sehingga Fe itu sama dengan 6 ingat ini perkalian nih kalau tadi ini negatif pindah ruas jadi positif kalau dia perkalian pindah ruas menjadi bagi sehingga Fe ini kuatannya adalah positif 3 ada atau saya kasih tadi yang yang tadi sempat saya ngobrol dengan Pak Aset ini biasanya ada anak yang cepat seperti ini oksigen ini min 2 dia tulis di bagian atas ini set gitu oh min 2 kali 3 itu hasilnya adalah min 6 supaya jadi 0 berarti di sini juga harus jadi positif 6 nah maka muatan positifnya adalah positif 6 karena dia ada 2 Fe maka 1 Fe pasti positif 3 oke lah kalau begitu mudah-mudahan sudah paham nih kita lanjut ke latihan ini Pak Aset silahkan ini anak-anak mungkin tadi dia jadikan contoh sekarang untuk yang nomor 2 aja dulu deh CRO 4 min para siswa hebat seluruh tanah air coba ada yang bisa menjawab soal nomor 2 yang nomor 2 silahkan diketik di sini dan siapa juga yang bisa menjawab nomor 3 silahkan juga diketik di set ya kami tunggu jawabannya ayo kami tunggu Pak Aset saya sambil ini ya ini kayaknya baterainya mulai melemah baik-baik baik-baik dan sambil menunggu juga adik-adik hebat di seluruh tanah air jangan lupa bahwa program Sapa DRB ini yang diselenggarakan oleh Duta yang diselenggarakan oleh Pusdatin dalam hal ini materinya adalah Duta Rumah Belajar sepertinya kita semua memiliki aplikasi yang namanya Rumah Belajar jadi aplikasi Rumah Belajar itu milik kita semua gitu milik siswa, milik guru, milik kami DRB milik seluruh Indonesia karena aplikasi Rumah Belajar ini adalah aplikasi yang ditujukan oleh ditujukan untuk seluruh siswa di seluruh Indonesia juga untuk guru di seluruh Indonesia yang di dalamnya memuat banyak sekali konten pembelajaran yang menarik yang di dalamnya salah satu fitur yang paling menarik adalah sumber belajar nah sumber belajar ini kalian bisa menemukan video-video menarik seperti video yang sekarang kita tonton live ini sumber belajar pun ada gitu jadi kalau kalian mau lihat video-video lainnya silahkan menginstall aplikasi Rumah Belajar di HP atau mengunjunginya via portal belajar.kemdikbu.go.id baik, kembali lagi ke latihan soal ada yang sudah mampu menentukan ada nih yuk silahkan gak usah takut ini kan gak ketemu juga nih hehehe oke ini siapa Sena ya katanya nih Sena menjawabnya positif tiga tapi nomor tiga katanya nih hehehe oke Sena bagaimana Pak tadi Sena nomor tiga positif tiga betul sekali nih Pak Asep jawabannya luar biasa super sekali betul-betul menyimak ya Sena selamat ya ini masih belum nih Pak Asep nih dua nih Sena terima kasih menyimak berarti terima kasih Sena dua juga silahkan jawab hehehe luar biasa aja nih malah ini Pak Asep mungkin gak punya anak-anak karena ada berbeda dengan contoh soal tadi ya biasanya anak-anak kalau dia niru contoh soal sebelumnya bisa ya tapi ketika dirubah sedikit nah biasanya ada agak kehilangan arah nih oke saya mungkin dari bawah dulu nih yang tadi Sena kerjain mungkin Pak Asep ya ini karena itu sudah terbuka silahkan ini ada dua CR sengaja gak ditulis dua CR ini hampir sama dengan tadi ditambah 3 O ini sebetulnya yang tadi saya bilang ke kalian ini muatan totalnya adalah 0 sebetulnya sehingga kalau kita mau simpel-simpelan ya kita tinggal ini aja disini oksigen minus 2 minus 2 kali 3 itu hasilnya adalah min 6 nah pastilah yang di sebelah ini juga harus positif 6 karena hasilnya 0 itu karena CRnya ada 2 berarti 6 dibagi 2 hasilnya 3 itu kalau cara cepat nah sebetulnya metode ini bisa dipakai untuk berbeda adalah muatan totalnya nah ini ya jadi anakku sekalian jangan dibikin pusing ketika ada diatasnya min 1 yang membedakan 0 min 1 puluh 1 puluh 2 itu adalah muatan total yang kita cantumkan seperti ini jadi biasanya kita mungkin saya balik lagi sedikit nah kita biasanya mencantumkan nih ini tidak ada apa-apa maka muatan totalnya 0 karena tidak ada diatasnya tapi ketika soalnya seperti ini maka muatan totalnya adalah negatif 1 jadi CR ditambah 4 oh hasilnya harus min 1 jadi sebetulnya secara matematik sama aja itu ya jangan dibuat pusing bahkan itu relatif lebih muda pada akhirnya ya karena hanya tinggal memindahkan silangan yang kita tidak butuhkan di sebelah kiri pindahkan ke kanan yang awalnya negatif jadi positif yang positif jadi negatif nah ayo anak-anak SMK hebat nih yang menjawab tadi katanya minus 2 untuk nomor 2 negatif 2 oh ada yang jawab-jawab diatasnya nih Sena juga jawab nih Pak Asep oh Sena juga jawab nah Sena jawabnya positif 8 Siti Ryan negatif 2 dua-duanya masih kurang tepat nih Pak Asep nih tapi semangat nih tapi luar biasa berarti kalian sudah menghitungnya di rumah ya ayo nah ini ini yang Sena sebetulnya hampir kena cuman yang tadi saya bilang muatan totalnya bukan 0 tetapi muatan totalnya adalah min 1 min 1 gitu jadi ketika muatan totalnya min 1 maka nah pindahkan nih yang tadi dikatakan oh nih ada jawaban lagi min 8 masih tetep gak kurang tepat Sena nih masih kurang masih kurang tepat ayo ayo silahkan coba lagi Sena coba lagi minus 6 kata Alamsya Alamsya minus 6 nah ini perlu diingat lagi ya logam ingat logam itu pasti muatannya po si si muatannya po si 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 ini Alamsya minus 6 Sena masih 6 oh langsung ralat nih Sena plus 7 kan hahaha ini saya sampai ditempat semua nih hahaha hahaha tapi jawabannya Sena sudah betul Pak Asep positif 7 positif 7 itu ya oke Sena tepuk tangan untuk Sena ya luar biasa dan untuk Dianto Ganteng Alamsya sudah sudah bagus juga kalian mencoba gitu ya jadi mungkin nanti lebih teliti lagi tapi ini tidak apa-apa jadi pembelajaran itu seperti itu jangan takut ya jangan takut salah intinya Pak Asep Pak Asep mungkin saya jelasin sedikit Pak Asep ya baik silahkan baik ini nah ini anak-anakku sekalian ini tadi saya ada satu CR ditambah sehingga saya bilang ini lebih mudah sebetulnya soal kalian sudah paham CR ditambah 4 jadi CR dikurang 8 dikurang 8 ya dikurang 8 ruang dikurang 8 kurang 1 itu lupakan sebetulnya kalau tahu caranya sebenarnya mudah sepertinya ya Pak Tedi ya kalau misalkan akan kita liat jadi biasanya sih kalau saya melihat di kelas anak-anak jadi ujungnya ketika menyimak baik Pak Teddy sepertinya waktunya ini kita tinggal tersisa 4 menit bagaimana mau atau mau ya sudah ada linknya di saya sebutkan nah ini kalau ada dan ada salah gitu kemudian ada istilah reduksi oksidasi ini ada oksidator itu adalah reduksi siapkan zat lain mengalami oksidator jadi dia sendiri mengalami oksidasi untuk reduksi untuk oksidator mohon maaf mohon maaf Pak Teddy suaranya putus suaranya putus-putus halo Pak Teddy halo Pak Teddy Pak Sena bisa mendengar suara saya Pak Gama maksudnya Pak Gama halo jelas kalau Pak Gama bagaimana penerimaan sinyal di tempat Pak Gama kalau di saya putus-putus tadi iya Pak Pak Teddy ini sepertinya ada kendala di saya juga masih lancar Pak oh iya baik kalau begitu saya ambil alih dulu ya jadi adik-adik hebat di seluruh tanah air itulah pemaparan dari guru hebat kita Pak Teddy yang telah menyampaikan materi kimia redox ya nah kalian tadi sudah banyak menyimak pemaparannya dan sudah berlatih-latihan soal tadinya rencana awal kita ingin memberikan kuis interaktif kuisis atau kahut namun ternyata waktu kita sudah pukul 9.00 dan sudah sudah akan ada pemateri yang lain jadi mungkin kami tidak bisa memberikan kuis tersebut gitu dikarenakan waktu jua yang yang sudah tidak memungkinkan baik adik-adik hebat di seluruh tanah air terima kasih kalian sudah hadir pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kalian juga bisa hadir di program Sapa DRB lainnya di mata pelajaran lainnya sesuai dengan jenjang SMK dan saya sebagai moderator mewakili Pak Teddy mewakili tim Pusdatin menyampaikan permohonan maaf jika ada gangguan-gangguan teknis dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh siswa yang sudah hadir Adianto Sena kemudian Jessica kemudian yang lainnya terima kasih telah hadir dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!